Hai kali ini kami mau menyemprot pakai metode Biosaka penyemprotan untuk padi usia 45 hari 45 hari ini penyemprotan keempat penyemprotan keempat ini kami kasih 40 mili terus ini kami menggunakan insektisida untuk pengendali hama untuk pengendali hama itu kami kasih 10 mili saja itu biar pengendali hama tidak bisa menyebar walaupun tidak berkaitan Biosaka setelah kita masih tetap menggunakan biar hasil nanti bisa maksimum oke ini 8-10 mili terus ini di kami sertakan juga Oke kami sertakan juga untuk fungisida fungisida kami sertakan yang bersifat sistemik karena apa eh tidak menutup kemungkinan jamur itu akan timbul nah sebelum ada gejala kami antisipasi dengan menggunakan pupuk fungisida yang bersifat sistemik kami kasih 15 mili untuk 16 liter air nanti kita bisa mereview atau melihat perkembangan penyemprotan Biosaka yang keempat di wilayah dan terhitung dari satu dua tiga empat lima enam enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas enam belas tujuh belas lapan belas sembilan belas dua puluh dua satu dua tiga dua empat dua lima alhamdulillah ya ini anakan yang kami hitung sejumlah tiga puluh ruas calon melai padi ini tampak jelas sehat sekali sehat sekali dan fitur dia sangat lemes ya nah nanti kita perlihatkan yang menggunakan yang menggunakan full pupuk kimia itu cuma beda pematang sawah yuk ikut disini nah oke ini beda pematang ini punya kami ini pematangnya dan ini melek petani yang menggunakan pupuk kimia terlihat jelas oke terlihat jelas daunnya dia itu memang bedanya itu agak lebaran sedikit ya tapi dia itu kelihatan kaku dan tampak jelas itu warnanya kuning kekuningan dan itu ada sebagian timbul seperti bahasanya jamur atau apa itu kami juga gak ngerti jadi dan ini di dinding ini sengaja kami seprekan jadi saya usahakan kena ternyata itu alhasil untuk hari ini ya hari ini tampaknya lebih cantik karena pupuk kimia dia itu untuk luasan empat puluh arel empat puluh arel itu habis lima sak poska juga urea poska dua sak urea dua sak ini kami menggunakan pupuk cuman 30 kilo untuk 30 arel oke kami masih menggunakan menggunakan pupuk 30 kilo untuk 30 arel oke ini perbedaannya sangat jelas dan sesuai haran bapak menteri kita harus selalu berinovasi menggunakan teknologi teknologi sehingga kita produksi semakin berkembang dengan baik salah satu teknologi yaitu penerapan biosaka simak di YouTube YouTube dan supaya kita tahu biosaka itu ada manfaatnya satu memperbaiki kondisi lahan kesuburannya dua menghemat biaya tidak ada resiko bagi tanaman dan bagi petani nol rupiah biayanya dan ini akan menghemat biaya produksi berikutnya menghemat pupuk kemudian yang berikutnya apa meminimalisir serangan hama penyakit yang berikutnya apa meningkatkan produksi atau produksi lebih baik kalau pun ada yang produksinya sama atau lebih rendah dikit tapi karena biaya produksi bisa ditekan tidak menggunakan pupuk kimia secara boros-boros karena ada dari biosaka ini manfaat sebagai elisitor sehingga bisa dikompensasi dengan baik ya tetap secara ekonomi tetap menguntungkan jadi biosaka ini bukan barang pabrikan bukan dijual belikan tapi dibikin petani sendiri di wilayah sekitar dari rumput-rumput sekitar dibikin secara barang sama-sama dalam kelompok untuk diberdayakan mari bareng-bareng dengan biosaka prinsip-prinsip yang lebih hemat coba ini dan luar biasa ini sudah sejalan dengan aran Bapak Menteri saya berharap bisa terapkan ini dan hasilnya lebih baik terima kasih